Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya habis ini ya habis setel pan pil ya 1 tali kipas nih tadi ini kan kendor banget nih kendor banget ya saya setel ya soalnya bunyi ya kalau pas jalan tuh kadang-kadang bunyi ketiga-ketiga silang ternyata kendor ya jadi udah setel ini ya ini setel sini nih 12 nih pakai kunci 12 ring bisa pas bisa kalau pakai shock agak susah ya kalau nggak pakai pas pakai kunci ring ya ini udah agak kenceng ya jadi nggak terlalu kendor tadi kendor banget jadi pastikan ya kalau kita pas mau setel tali kipas usahakan kita cek juga ceknya jangan dilihat dari luarnya ya jadi dilihat dipegang di pelintir lihat bagian dalamnya tuh itu kalau masih bagus nggak apa-apa tapi kalau udah pecah-pecah ya retak-retak itu diganti aja takutnya nanti malah di jalan repot atau bisa putus ya jadi kalau udah retak-retak-retak itu diganti aja terus kita cek juga nih untuk misalkan kita habis ngencengin tali kipas ya atau fanbell kita juga cek ini kipasnya ya ini kan tuh putranya masih agak keset ya agak perut tapi kalau lancar tuh perlu diganti oil silikonnya nih kita lepas dulu pakai obeng ketok ya nih nanti waktu di bawah ya kita bukannya kalau pakai obeng biasa nggak kuat pakai obeng ketok nanti kita isi oil silikon untuk misalkan ini udah lancar nih tapi ini masih keset masih bagus ya ini kalau lancar endeng itu temperatur bisa naik ya kalau pas khususnya pas lagi tanjakan untuk kadang-kadang naik ini karena apa ini oil silikonnya udah kering nih kalau ini masih bagus nih masih berat tuh masih keset terus ya nanti ya waktu kita ngecek kadang-kadang kita nggak tahu ya misalkan ini posternya ya atau coolnya habis hingga nya cara ngeceknya gampang kalau kita mau ngecek cool ya atau karbon brush dinamo ampere ya atau dia mau isi atau ordinator ya kita hidupin aja hidupin mesinnya bulinya kita tempelin pakai besi ya mau kunci boleh obeng boleh yang penting besi ya benda logam jangan aluminium atau plastik nanti nggak nempel misalkan ini ada manitnya ya misalkan kita hidupin terus kita tempel ada manitnya berarti ini masih bagus jadi coolnya atau karbon brushnya udah masih panjang ya kalau udah habis ini kadang-kadang nggak ini nggak ada manitnya ya iya saya coba deh ya saya coba nanti hidupin ada manitnya kalau ada ya pasti masih bagus ya bisa hidupin kita cek ya tapi hati-hati ya jangan sampai lepas ya cukup kita tempelin bagian pulihnya ya kalau masih bagus berarti ada manitnya ya jadi nyedot bagus ya ini berarti nggak masalah masih kencang ya kalau ini pulihnya kita cek pakai besi atau obeng atau kunci ya setotannya masih kuat mariannya berarti ini kulihnya masih bagus ya ini penting makanya untuk teman-teman supir ya misalkan ya pas di jalan ya ini malam nih bukan siang ya pas malam-mari kalau lampunya tiba-tiba redup semuanya terutama lampu besarnya ya kalau redup marah-marah gitu loh kalau di gas terang lagi lepas gas redup lagi pokoknya setiap dilepas gas ya posi langsam tuh lampunya redup tapi kalau di gas tuh terang tuh yang jelas karbon beras udah habis kadang-kadang tipis kadang-kadang habis sebelah ini ya kulnya ya kita buka aja ini penting banget nanti kalau dibiarkan nanti tokonya malah pas di jalan mogok kita harus dorong-dorong kalau ini udah habis sudah lampu-lampu gak bakalan nyala kalau emang ini udah habis ya kulnya semua lampu bahkan sen pun gak mau nyala itu kalau udah bener-bener habis jadi ya ini misalkan ya kadang-kadang di apa itu di setibidomater juga ini kadang-kadang nyala-nyala tuh nyala aki tuh kemaraki tapi kadang-kadang enggak mungkin ada kebel yang rusak ya tau-tau mati aja lampunya bilnya mogok lah sebelum itu ya misalkan ada tanda tanda ya pas di jalan ya lampunya redup redup terus di gas hilang lagi akar terang gas dilepas redup lagi itu langsung bongkar aja nih biarnya habis karbonnya habis harus diganti jadi jangan sampai kita pas di jalan malah mogok nanti repot ini ya tadi cara ngeceknya ya ini tadi saya habis ini habis ngecek tali kipas cuma sekalian ya sering-sering masalah dinamonya ya intinya kalau pas kita ngecek hidupin ini kita tempel pakai bersih ada malinnya berarti posisi ini masih ada nih tuh ini baru mati ya itu masih ada tuh dikit-dikit ya berarti karton belasnya masih bagus ini ya cukup sekian ya ini saya kata-sering aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati